Pemirsa pemerintah membahas upaya penataan dan penataman modal untuk meningkatkan iklim investasi. Pembahasan tersebut dilakukan untuk mengawal progres upaya peningkatan kemudahan berusaha dan juga investasi. Presiden Joko Widodo membahas upaya penataan penanaman modal untuk meningkatkan iklim investasi. Pemerintah ingin memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam penanaman modal kepada dunia usaha. Pembahasan tersebut dilakukan untuk mengawal progres upaya peningkatan kemudahan berusaha dan investasi. Merujuk pada situasi ekonomi global yang melambat dan banyak negara-negara masuk dalam resesi ekonomi, Jokowi mengungkapkan Indonesia harus bergerak cepat untuk memangkas dan menyederhanakan regulasi yang menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Upaya-upaya yang diperlukan dalam mendorong rejepannya sebuah ekosistem dunia usaha, ekosistem usaha yang mendukung investasi. Dari informasi-informasi yang saya terima, informasi global yang melambat, banyak negara-negara sudah, negara-negara lain sudah masuk pada resesi. Sebab itu kita berpaju dengan waktu dan harus bergerak dengan cepat, dengan pemangkasan, dengan penyederhanaan dari regulasi-regulasi. Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal menyebutkan lima keluhan investor kepada Indonesia, salah satunya regulasi yang tumpang tindih. Selain itu, insentif perpajakan yang masih perlu diringankan bagi para investor, dan sulitnya mengurus lahan untuk usaha serta kapabilitas ketenaga kerjaan yang perlu ditingkatkan. Jakarta Tim Liputan IDX Channel Terima kasih telah menonton!